Dan kita akan langsung saja membawa Anda untuk bisa menyaksikan kabar pertama. Ini mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam pembacaan putusan sidang etik di gedung KPK menyatakan Firly Bahuri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo. Sementara saat itu KPK sedang menangani perkara mantan Menteri Pertanian itu. Tumpak menegaskan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplantasikan kode etik dan kode perilaku di KPK. Namun Firly justru bertindak sebaliknya. Firly tak terlihat hadir saat Dewas KPK membacakan putusan sidang etik. Mengadili Satu, menyatakan terperiksa saudara Firly Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A pasal 4 ayat 1 huruf C dan pasal 8 huruf E peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegangan kode etik dan kode perilaku kedua menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK mengumumkan tiga mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegangan kode etik dan kode perilaku